Iya alanya damar wulan nih yang gede-gede ini ada 10 Ini damar wulan semua ini? Damar wulan semua ini yang gede-gede om Jalum, Pak, berapa lapak? Tri Sakti, Petir, Jarum, Kalian Dong, Tunas Muda, terus Bandar, dan 6 lapak om Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah Bang Peong bisa merapat lagi di markaset tim CDR bersama Pak Dejoyo dan Mas? Mas Sujidno Mas Sujidno, dan si Bontot lagi sekolah ya? Udah, nggak sekolah tapi dia lagi main Lagi main ya? Oh iya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya nih Pak De? Baik, baik, sehat Mas Sujidno? Baik, baik Baik ya? Nih, saya, apa Bang Peong ngucapin dulu Selamat buat kemenangannya di kemarin Event New Aila ya? Iya Selamat dapet juara 2 untuk burung Damar wulan Balik lagi Nah, ini pengen kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak Dejoyo Untuk event di Lapak Master 2 kan itu berturut-turut berapa giringan ya? Tiga giringan Tiga giringan hampir ya? Tiga giringan Tiga giringan Nah, bisa diceritain nggak nih perjalanannya Damar wulan atau tim CDR di giringan pertama dulu deh? Ya, Alhamdulillah ini giringan pertama MX N-Max M-Max ya, M-Max Event MX saya datang sampai 4 hari latihan Ya, Alhamdulillah sampai final juara 1 Sampai juara 1 dapat juara 1 MX Terus bapak keduanya yang mobil secondnya Saya keada kendala Apa ini? Angin kencang Juang jalur terlalu kiri Gagal keluar partek Alhamdulillah ini pas mobil barunya Saya datang lagi 2 hari doang nggak latih Hari Kemis Jumat itu nggak datang Hari Sabtu sama Minggu Hari Sabtu Hari Sabtu Pelatihan burung tamar wulan sampai nabrak Saya udah takut Kecelaka Alhamdulillah Giliran TV Loin OP-OP Karena udah nyangkut Jadi ketinggalan Alhamdulillah Saya hari Minggunya lagi Endaftar lagi Yang utamanya Alhamdulillah sih Sekali endaftar Nggak sampai DO Tunggu berikutnya Bapak keduanya Bapak ketikanya Saya Alhamdulillah Sampai lolos Sampai juara Dua Cuman saya nggak kecewa sih Kalahnya Nggak gandeng doang Jadi Harapan saya Kalau ketemu gandeng lagi Ya Insya Allah Bisa Juara lah Itu kalau nggak gandeng itu Karena menurut Padi gimana itu? Ya itu Ya Kalau dibilangin Kecepaian ya Faktor alam bisa Ya rezekinya mau segitu kali Burung buktinya udah gandeng Tapi ternyata Nampai ketengah Mau nyalip Malah ke belakang Nggak udah rezekinya kali om Kalau dipantauannya gimana Mas Yuhitno? Dipantauan mah gandeng Cuman geliran di tengah Mempentang kan Langsung nusuk ke belakang Nggak bisa ngecat Emang udah Rezekinya kali Juara dua Nggak bisa Ke satu Ya udah bersyukur banget sih Udah dapet Alhamdulillah Juara dua udah Mulain sampai atas lah Jadi dimain disitu Tiga kali Lomba Alhamdulillah dua kali Juara Juara satu sama juara dua Alhamdulillah terbukti saya Walaupun saya ngomongnya sekian-sekian Tapi ada Bukti Saya kan cuman bawa dua Yang ikut satu Yang satunya kan ikut cuman buat Ini doang lah Buat pasangan Jadi nggak begitu yakin Tapi yang diakinin satu doang Alhamdulillah sampai juara dua kali Disitu Lapak Frisati Insya Allah ini besok Mau main CRC Insya Allah Mas Giringan depan Wah berarti saya harus merapat ke situ juga nih Ya pada main di CRC Insya Allah Mas Giringan besok Mobil second ya Langsung ya Apa enggak Mobil 40 dulu ya Oh 40 dulu Iya sama second berarti Oh iya Terus ntar keduanya Katanya mobil Insya Allah saya mau main ke situ lagi Sebelumnya udah main di CRC Sempat Main Pernah pertama mobil baru Saya habis dari cowak Nggak rencana ke sana Hari minggu doang Tinggal burung 13 pasang om Karena udah capek juara di Trisakti Juara 3 Hari Sabtunya Saya langsung hari minggu Meluncur ke CRC Ya Alhamdulillah sih Sampai tinggal 13 pasang Burung udah capek Tapi Alhamdulillah sih Kalau burung yang masuk Semua 423 Yang lolos tuh om Total burung kan 1200 Di sana Itu pas mobil baru tuh Saya dateng sehari tuh Hari minggu doang Kenapa sih Kan hari Sabtunya Selomba di Cetrisakti Nah tuh Nah besok ini besok Karena sana ngadain mobil second sama baru Insya Allah main ke sana Itu sih Itu aja Alhamdulillah Tapi kemarin Dimain di Cetrisakti Tiga kali Alhamdulillah dapet dua kali Juara satu sama dua Bawa burung cuma dua Yang satu itu Enggak terlalu yakin lah Buat ini doang Pasangan Yang harus piti satu Itu bersyukur Orang burung satu Udah sampai final dua kali Ini kalau boleh tahu nih Ini kalau boleh tahu nih di belakang Banyak piala-piala ini Piala yang siapa nih Pialanya Damarulan Yang gede-gede Ini ada sepuluh Ini Damarulan semua ini Damarulan semua ini Yang gede-gede om Sepuluh Ini lapak apa aja nih Lapaknya mana aja Lapak Tunas Muda Di Bandar Di Jarum Di Trisakti Yang gede-gede itu om Terus Udah gitu ya Kalau yang kecil-kecil banyak Di Petir Di Kaleandong Yang kecil-kecil itu Berarti Damarulan mainnya bukan di satu lapak doang dong Bukan Udah mbak Berarti yang gak juara di CRC doang belum Di CRC Udah lomba Berapa lapak Trisakti Petir Jarum Kaleandong Tunas Muda Terus Bandar Danam lapak om Danam lapak ya Aduh Bukan yang belum Ada rezekinya Di CRC Di CRC Tinggal burung Itu 13 pasang Pas mobil baru Itu doang sih om Nah kondisi Saat ini Damarulan tuh Posisinya lagi gimana tuh Untuk Fisiknya Damarulan Sekarang tinggal lar satu lagi om Kemarin pas lar dua Di sana saya aja takut pecah Namanya lar dua kan bisa pecah om Tapi Alhamdulillah gak sampai pecah Sampai juara Ya itu bersyukur Ini lar satu lagi Posisi sekarang burung lagi ngarem Insya Allah Besok CRC biar sempurna Mantap mantap Artinya nanti kalau di CRC Itu lebih fit daripada yang kemarin dong Insya Allah Kemarin ya itu Juara dua aja udah bersyukur sih om Habis satunya nabrak Orang-orang aja Nabrak apa sih Nabrak tali Karena sih joki saya pikir itu bilangin Mau kolongin mau Dipelosotin dong Kemudiannya agak kurang sempurna kali Nggak menjawab Eh ternyata bener nabrak tali om Saya udah stress tuh Takut luka Bahwa parah Alhamdulillah tapi Hari minggunya sempurna Ya itu jamunya saya pakai Jamu Apa Teng supil Alhamdulillah Langsung seger Langsung seger Alhamdulillah sampai final kan Udah bersyukur banget Alhamdulillah Alhamdulillah itu teman-teman aja Eh kemarin habis nabrak ini Ya cuman saya nggak kecewa Kalahnya kalah nggak gandeng Tinggalan Tapi Nggak apa-apa Memang rezeki saya segitu om Karena memang kemarin Disyukurin ya om Disyukurin Kemarin memang Dari cuaca Angin cukup kencang Banyak Pemain Yang burung-burung cc Juga banyak yang kebawa Yang nggak kuat Akhirnya Banyak yang ngerobok Laman bulan Kemarin tinggi terus Apa Kadang sekepel Iya Kadang sekepel Iya kadang sekepel Alhamdulillah kemarin Walaupun angin gede Alhamdulillah Jalur tengah terus om Memang waktu Mobil second aja Memang kayak apa Jalur kiri abis Yang pas mobil second Di babak baru Baru penisian kedua Kedua ya Baru ya Langsung gugur Terus diikutin PB pun Nabrak pala Memang belum rezeki Itu namanya burung Yang lagi belum rezeki Dia nggak mau ya Nggak mau Bener-bener ya Memang harus Diterima Apa adanya Harus diterima Apa adanya Legowo lah Kalau orang Jawa bilang Harus legowo Harus legowo Berarti nanti Next ke depannya Tim CDR Akan Mengikuti Event di lapak CRC Tanggerang ya Tanggerang Maksudnya Tanggerang Nah itu untuk Mungkin ada teman-teman juga Yang mau Anakannya dari Damarulan Itu saat ini Terbarunya Itu masih inden Atau sudah ready Ya ada yang Inden Ada yang belum Apa ini Kebayar ada Ada yang ready Ada yang kebeli lagi juga Ada yang udah ada Pesen dua orang Ada Jadi saat ini Inden dong ya Masih Cuman kalau dateng Ya yang duluan Jabat dulu Gak apa-apa Namanya orang Pesen kan Kadang-kadang Ntar dulu saya Nomor berapanya Ada gitu Sekarang anaknya Keluarnya Tritis megan Tritis megan Megan-megan Belorok Cuman satu doang Kemarin udah Dibawa orang Satu Tritis Berarti sekarang Untuk anak Damarulan Bisa di inden Silahkan ya Bisa Nah kalau boleh tahu Harganya berapa nih Anakannya Ya paling 15 aja Gak main tak mahal 15 juta Pasang Sepasang Cere cowok Nah untuk Saat ini Betinanya Damarulan Dikasih Betina Apa Masih Wutu Trackingwood Lesgo QQ Dari Mas Agus Juga Warnanya Warnanya Tritis Secara Apa Pegangannya Betinanya Seperti apa Bisa ceritain Kalau pegangan Betina Kan Burungnya Gede Panjang Juga Kalau Bodi Bagus Terbukti Udah Anaknya Kan Yang Di Lapak Comal Pendowo Walaupun Jagungan Alhamdulillah Juara Satu Berarti Anak Sudah Juara Ya Sudah Ada yang Juara Ya Tapi Jagungan Walaupun Jagungan Kan Lumayan Sudah Ngari Ngari Juara Kan Susah Sudah 111 Warnanya Belorok Madu Warnanya Belorok Madu Di Tim Apa Timnya Kurang Paham Saya Cuma Di Wilapak Pendowo Comal Karena Kebanyakan Pembeli Itu Saat Dia Sudah Belanja Dan Dimain Dia Kasih Informasi Jadi Buat Teman Teman Kalau Yang Beli Disini Orangnya Main Di Trisakti Tim SM Woles Yang Beli Cuman Taruh Ditaruh Pekalongan Itu Di Lapak Comal Itu Oh Itu Itu Tama Tim Tadi Woles Tim Cuman Yang Menang Itu Yang Ada Juara Di Comal Itu Dia Ngeluarin Blorok Madu Itu Baru Itu Baru Ada Lagi Blorok Madu Ada Dua Yang Satu Cewek Di Bawa Pak Eri Di Bawah Itu Di Darah Orang Bojong Sari Berarti Kalau Ada Yang Inden Harganya 15 Juta Itu Satu Pasang Biasanya Di Cowok Cowok Cewek Cewek Samain Ayo Pokoknya Harganya Sama Lah Enggak Usah Mahal Mahal Biar Pada Punya Terah Dari Saya Kalau Yang Pingin Kalau Yang Enggak Pingin Gak Apa Apa Nanya Keyakinan Kan Seliri Seliri Om Nama Burung Temerulan Warnanya Blorok Warna Jelek Kok Kadang Kadang Orang Yang Nyebel Ini Pernah Om Bilang Pelatih Untulan Nah Bilangin Blorok Untulan Doang Ini Pernah Ada Yang Ngomong Oh Memang Ini Pelatih Ada Pelatih Pak Warnanya Blorok Buat Memperjelas Kan Masih Ada Yang Penasaran Damar Wulan Dulu Diangkat Dari Tim Asoka Asoka Di Pakalongan Pakalongan Satu Kampung Tim Asoka Asoka Nah Bapaknya Damar Wulan Nama Ibunya Tau Kalau Bapaknya Kan Nontra Masih Bapaknya Damar Wulan Nontra Ibunya Kalau Ibunya Kan Ceko Carok Ceko Carok Sama Tiga Tras Saya Lupa Satunya Warnanya Apa Bapak Ibunya Bapaknya Megan Selap Matapilo Air Kalau Ibunya Agak Megan Tapi Kepala Blorok Badan Megan Ibunya Ada yang mirip Satu Cew An Mirip Neneknya Oke Megan Palah Blorok Itu dari Bos Rio Itu mamanya Berarti Damar Wulan Itu Awalnya Diambil Dari Tim Asoka Posisi Pas Diambil Umurnya Kira-kira Kelar 2 Yang Kelatin 0 Kenapa Dulu Ngambil Damar Wulan Itu Kan Itu kan Satu kampung Sama saya Ada yang Ngomongin Oh Terahnya Si Si Apa Si Curut Panggilannya Namanya Sendiri Si Yaris Terus Kakaknya Bagus Yang Namanya Burung Panda Terus Saya Ke rumah Minta Sudah Dijual Semua Posisi Dijual Teman Anak Saya Terus Boleh Om Diambil Terus Bayarin Saya Tetangga Juga Rudi Yang Punya Pertama Om Terus Pijik Dua Tak Bawa Ke Jakarta Tak Latih Saya Alhamdulillah Ada Hasilnya Itu Awalnya Saya Lati Nol Saya Puas Kalau Melati Pijik Tapi Sekarang Masih Berhubungan Dengan Masih Orang Tetangga Nah Pengen Tahu Pengaruhnya Apa Kan Dama Rulan Sudah Punya Nama Sendiri Disini Tim Asok Bagaimana Tim Asok Sama Punya Nama Cuman Nggak Artinya Dari Dama Rulan Kan Main Di Jakarta Ya Banyak Yang Ngomong Terah Sama Panda Juga Juaranya Kuat Alhamdulillah Kalau Saya Di Nasional Juara Dua Kalau Itu Sama Pernah Juara Dua Ata Satu Itu Cuman Belum Mobilannya Di Panda Paling Motor Baru Kalau Mobilannya Kayaknya Belum Belum Pernah Sampai Juara Satu Berduanya Belum Pandat Itu Nama Burung Nama Burung Warahnya Megan Belorok Megan Belorok Oh Itu Yang Inyati Masoka Iya Tapi Bukan Bapaknya Bukan Kakaknya Kakaknya Demarulan Demarulan Oke 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 Berarti Anakan Dari Yang Tadi Nontrah Itu Ya Yang Ketemu Oke Oke Di Saya Ada Satunya Adiknya Demarulan Yang Paling Bontot Ada Megan Selap Matapilo Mawar Di Saya Juga Ya Alhamdulillah Juara Di BB Om Sering Durung Dibawa Ke A Ntar Lama Lama Insya Bawa A Main Ke Cowak Coba Coba Ada Megan Selap Ya Di B Sering Dapet Sering Dapet Ya Dibat Semilan Kecil Kecilan Buat Beli Jagung Ya Dibat Demarulan Main A B Juga Gak Sipad Waktu Kemarin Main B Itu Pas Ler 4 Sama 5 Om Ada 4 Giringan Karena Burung Istirahat Kan Dimainin B A Jede Kalah Kalah Kan Gak Apa Bener Memang Kalah Tinggal Pinal Seni Tilar Empat Makanya Tak Geser Ke P Ada Empat Giringan Tapi Dapet Tiga Kali Empat Kali Dapet Juga Juara Tiga Tiga Empat Satu Sekali Dipetir Alhamdulillah Selama Ditemuin Cewean Dari Mas Agus Gagal Gak Dapet Berarti Kemarin Mobil Second Doang Om Berarti Ini Damar Bulan Ditemuin Cewean Trahnya Mas Agus King Bud Let's Go QQ Warnanya Tritish Tadi Saya lupa Nanya Udah Tadi Tadi Mas Agus Saya lupa Jadi Kemarin Bang Peong Damar Wulan Dari Mas Agus Halilintar Bener Ternyata Ceweannya Sekarang Kalau Damar Wulannya Itu Dari Tim Asoka Tim Asoka Itu Bapak Itu Nontra Ibunya Itu Dari Terahnya Apa Ceko Carok Carok Nah Satunya Lupa Siap 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 Dari Ceweannya Dari Bos Rio Itu Dari Bos Rio Satu Kampung Masih Satu Kampung Di Pekalongan Pekalongannya Seragi Desanya Kerasa Ageng Saya Aslinya Orang Kalongan Mas Mas Kalongan Sama Sama Bta Bta Daerah Siap Siap Oke Mungkin Sekian dulu Kita berbincang Bincang santai Mengenai Tim CDR Dan Perjalanan Neda Marulan Di Event Kemarin Tiga giringan Alhamdulillah Dua kali Dapat Dua kali Dapat Juara Satu Sama Dua Juara Satu Di Event Kelas Utama NMAX Sama Juara Dua Di Event Mobil Baru New Aila Mobil Second Nya Asya Pendala Keluar Patek Sama Sempat Nabrak Terus Kemarin Kalahnya Final Mobil Baru Ketinggalan Dikit Jadi Walaupun Itu Enggak Perlalu Kecewa Maksudnya Enggak Tarung Om Ya Itulah Rezeki Mungkin Gitu dulu Dari Bang Peong Berikutnya Nanti kita Kalau misalkan Bisa Main lagi Ke kandang Lim CDR Dengan Cerita-cerita Terbaru lagi Mengenai Damarulan Mudah-mudahan Di video Kali ini Bisa Lebih Menjelaskan Lagi Damarulan Seperti Apa Dulunya Terus Juara-juara Yang pernah Beli Apa Damarulan Dapat Ini Bisa Dilihat Sendiri Cukup Banyak Dan Main Di beberapa Lapak Dan Anak-anaknya Anaknya Damarulan Juga Sudah Ada Yang Juara Biarpun Di Lapak Legok Eh Lapak Pendowo Comal Comal Jadi Sama Tim Yang Di Mana Tadi Wes Itu Mudah-mudahan Tim CDS Makin Dikenal Amin Dan Anak-anakan Dari Burung-burung Disini Juga Bisa Mempunyai Juara-juara Juga Yang pada Belia Amin Kan gitu ya Iya Pada senang Punya darahan Dari Damarulan Harganya Cukup 15 juta rupiah Satu pasang Antap Tapi saat ini Inden Kalau yang Senang Tapi Kalau yang nyepelin Warnanya jelek Ya Jangan Jangan Banyak pilihan Tempat lain Gampang Simpel ya Kalau pengen Kesini Kan datang Jiraba Gak seneng Jangan Itu Oke Jadi gak maksa Gak maksa Benar 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 Terus yang Untuk harga Masalah Satu miliar Kemarin Memang itu Cita-citanya Pade Joyo Dan juga Biar Orang-orang Pade Joyo Mainnya tenang Gak banyak Yang nawar-nawar lagi Oke Mungkin sekian dulu Dari Bang Peong Sehat-sehat selalu Pade Joyo Mas Ito Sehat-sehat Terus sama Bontot Semualah keluarga disini Terus untuk usaha Bakso nya juga Lancar Amin Amin ya Terima kasih Sekian dulu dari Bang Peong Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh